Halo selamat malam sahabat hair ponsel kali ini kita berjumpa lagi di keluhan asus jenpone 4 max kali ini permasalahannya adalah kekunci akun Google yang mana sebelumnya telah kami reset karena kekunci polat ternyata kesangkut email atau akun Google Oke coba kita lihat permasalahannya dimana oke kita konekin ke wifi kita pilih oke sekarang sudah terkonek ke internet yaitu melalui yp kita berikutnya berikutnya Hai siapkan sebagai handphone baru merisa pembaruan kita lihat Hai Oke ternyata kekunci akun Google sebelumnya yang sudah terhubung di handphone ini Oke kita kembali ke halaman depan Oke untuk memulai kasus ini kita harus mendownload aplikasi Nah untuk aplikasinya sudah kami bagikan di link deskripsi silahkan kalian download file-nya kecil cara downloadnya kalian ekstrak di komputer lalu dimasukkan ke kartu SD yang telah disiapkan contoh seperti ini ya kartu memori ini sudah terisi file aplikasi yang tadi ada di kolom deskripsi kalian masukkan kita masukkan ke handphone oke kita masukkan sudah dimasukkan ke handphone kita oke sekarang kita tekan simbol telepon nah disini kita pilih centang tiga yang paling atas informasi darurat kita pilih tanda pulpen sini nah disini kita pilih kontak kalian tinggal tambahkan kontak siapa sepertinya ini nah kalian sudah disini kalian tekan kontak paling atas kontak kontak paling atas paling pojok kiri oke sudah tampil seperti ini kalian pilih SMS kalian ketikan tekan www.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.com kalian tinggal tekan SMS kalian tinggal tekan SMS dia akan terkirim dia berbentuk link seperti ini kalian tekan atau pilih link tersebut nanti kita akan diarahkan ke youtube oke di pojok atas kanan kalian pilih nah sudah seperti ini kalian pilih tengah ya tengah ya ketentuan dan kebijakan privasi kalian pilih terima dan lanjutkan berikutnya kalian tekan lain kali nah disini kita ketikan aplikasi oke oke saya ulangi disini kalian ketikan aplikasi quick short marker oke 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 kalian cari oke 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 lanjut izinkan oke kita buka pilih setelan izinkan pilih setelan izinkan sumber tidak dikenal oke kita balik nah setelah ini kita tekan ini kalian pilih download nah akan terlihat hasil download tadi kita tekan kalian pasang sedang memasang oke oke kalian buka setelah itu kita cari pengaturan 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 atau disini kalimatnya kita setting setting oke setelan oke setelan kita pilih nomor 2 kita pilih coba oke kita cari aplikasi yang tadi disimpan di kartu memori kita ketik atau kita pilih penyimpanan nah disini kita lihat penyimpanan di kartu memori aplikasinya ini oke kita install oke selesai oke kita kembali ke pengaturan di pengaturan kita cari aplikasi oke sekarang kita cari administrator perangkat adanya di menu keamanan kalian cari administrator perangkat nah yang ini kita centang nih oke oke tidak itu sekarang kita ke kita beralih ke aplikasi 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 oke google play kita nonaktifkan terus google dan google play nonaktifkan kembali ke akun kembali ke akun ke akun kita tambahkan akun kita tambahkan akun kita isi kita masukkan email baru kita masukkan email baru link padam ter padam ya ik aduk aduk di Terima kasih Oke Sudah selesai Abaikan Kita kembali Oke Yang tadi Aplikasinya Kita aktifkan kembali Oke Aktifkan Aktifkan Terus yang tadi keamanan Kita Centang lagi Keamanan kita centang lagi Oke Sudah Oke Sekarang kita Reboot Udah Yang lain Sudah Sudah Oke sudah masuk ke menu kita setting Oke open baru Oke sudah terbebas akunnya Terima kasih Oke setuju Oke Line kali Oke Line kali Berikutnya Lewati saja Oke Oke Selesai Oke Handphone Asus Anda telah terbypass Akun emailnya Kalian Disini Bisa menghapus Aplikasi yang tadi Terinstall Seperti Ini Bitmasternya kita Oke Bitmasternya kita hapus Biar bersih seperti semula Dan untuk emailnya Karena ini berhubung handphone orang Saya harus menghapus emailnya dari handphone ini Oke Akun Email ini Saya hapus Oke Jadi kosong emailnya teman-teman ya Oke Oke Bersihkan Oke Sampai disini Sekarang